Intro Halo guys Aduh kamera gue bentar guys Halo balik lagi di channel gue Chris Dukit Channel GSL guys Sekarang gue akan ngeriak Ini temen-temen DM gue langsung excited banget guys Karena gue jujur gue penasaran Sama NCT Hotsource Yang di part Yang pertama kali tuh guys Itu gue penasaran banget Itu rapi banget Gue gak tau dia pake efek apa enggak Gue pengen tau disini ada uncutnya Mungkin disini bisa dijelasin Ada beberapa segmen disini guys Oke sebelum kita mulai Kita intro dulu guys Ceplok Oke guys belum gue buka guys Selalu Bentar kita buka bentar guys ya Mohon maaf sebentar Oke ini dia Uncut Number 4 Hotsource Recording beyond the scene Ini jujur gue Berpikir lumayan banyak guys Gue sempet Stress Asli Lebay banget gue Enggak Tapi gue jujur Serius gitu Kalau kalian denger Bagian yang pertama kali Hotsource in the data Itu Rekamannya rapi banget guys Jadi gue penasaran guys Itu di take beberapa kali Cuman Bisa tight banget Gue gak ngerti Oke kebanyakan ngemeng guys Langsung aja guys Satu dua Ceplok Oke Eh tadi sorry guys Dia pake apa sih tadi Oh masih pake gear-gear yang sama guys ya Dia pake UAD nih guys UAD ini Ada banyak plugin disini guys Dia jadi pake Software sendiri Hardwarenya juga sendiri Jadi dia menghemat CPU usage-nya dari ini Jadi Intinya bikin gak lemot guys Yang ini guys UAD ini Oke tetep pake Pro Tools Microphone-nya tetep pake Telefunkan Ruangan yang sama guys ya Udah pernah gue liat Oh masih part sini Gila dia Ngeteknya bener-bener deket guys ya Jaraknya sebenarnya Ini mic kalo gak bagus guys Ini kayak mic gue nih Pecah nih gue Kalo deket gue guys Dia deket Dia berarti headroom-nya Gede banget Dia Oh dia ngincer low-nya ya Oke Tapi emang mereka basic-basicnya Emang suaranya udah bagus-bagus guys ya Tuh Ini juga jadi pertanyaan gue nih Sony apa guys Kalo kalian tau nih Sony-nya mereka apa Headphone gue ngomongin headphone guys ya Con low Con low guys ya Eh suruh gue nyariin subtitle guys Aduh berdasarkan pengalaman guys ya At least inggris lah Ini sempetan dia nanya guys Penaruan apa Posisi microphone Sebenernya gak penting sih guys Ini sama aja Mau ngadep belawa Mau ngadep atas Ngadep samping Dia ngapcernya sama guys Kecuali mulut kita yang ngadep belakang Itu baru berubah soalnya guys Sorry guys Pecana guys Gak pengaruh sih guys Itu guys Ini buat naruh ini aja guys Kebutuhan buat naruh standbook aja nih guys Biar dia bisa baca lirik Jadi gak ketutupan sama ini Dia punya stand ya guys Intinya gitu lah Oh nice nice Oke ini dia Dia ngambil ya Emang dia sengaja achievenya Itu suaranya agak shouting guys Jadi itu gue suka banget Itu part paling gue suka guys Mixingnya guys Oh oke Dia bikin karakter disitu Dan karakternya dapet banget disitu Masalah ya guys Dibuka sama Conlo ya Nah nih guys Ini kan Gue Ya sedikit teknis guys Maksudnya orang ini kan Nge-take begini guys Dia punya Velocity Dia punya dynamic Dia punya penggalan Itu masalahnya rapi banget guys Jadi gue penasaran Jujur ini menjadi pertanyaan besar Buat gue guys Editingnya rapi banget Siapa nih Iya big shot studio ya Gue udah pernah nge-reak waktu itu Big shot Studio ada banyak lah intinya Aduh Tuh barang-barangnya guys Tuh set logiknya Ini kan Yamaha NS10 Ini kayaknya JBL bukan sih Kalau yang sebelah ini kan Si Apa namanya Ampe gue lupa kan Ah Dia pake compressor CL2A guys Wah yang hardware nice Universal Audio juga guys Dia pake apa lagi nih guys Oh ini tetep Dia pake viewmeter Atasnya sebenernya gak terlalu detreatment Sebenernya guys ya Ruangannya gak terlalu detreatment Dia jadi cuman Gue gak tau Dia mungkin ngincer untuk live room Live roomnya lebih banyak Dibanding dead room ya guys ya Itu kalian bisa Ini lagi guys ya Cari-cari di googling guys ya Live room tuh apa Dead room tuh apa Tapi yang pasti kalau dead room Itu suaranya tanpa ada gema Segala macem guys Bener-bener mati suaranya Tanpa ada Apa reverb Alami guys ya Nah ini Dia achievementnya kayaknya Lebih ke arah live room guys Ya wak Oke Oh genelag Sorry ini genelag guys Genelag Ini barefoot ya Gue baru nginet barefoot Oke mark Maman Rabutnya hijau guys Nah ini bagian sini Yang pertama soalnya marknya Tapi ini pecah si lagu Gue suka banget lagu ini guys Keren banget Masih sepi gak sih Masih sore conlo doang disitu Masih sore conlo doang disitu Oh beat Maksudnya Is the beat 8 and half Oh dengin Oh coba Temponya berapa ya Coba Penasaran 1,2,3,4,4,1,2,3 Gak pas kok 4 Ah 4 ya Oh maksudnya di setengahnya Di upnya Oke oke Iya bener mati Betul banget Asik Ada saraknya dikit ya guys ya Nice Ini juga Kalau kalian masih awam di dunia recording guys Memang ada beberapa vokalis guys Bukan beberapa vokalis Bahkan diwajibkan guys Ngetik satu verse Atau bagian rap part Itu kita ngetik bisa beberapa kali guys Itu ada di software namanya lane recording guys Itu di cue bass Gue gak tau di away line Tapi yang pasti gue tumbuk-tumbuk guys Bisnis-bisnis sampai 5 biji Bahkan ada 10 biji Tujuannya apa guys Jadi kalau misalkan nih orang-orang artis udah pulang Kita masih punya stock banyak guys Untuk di part-part tertentu guys Penting gila itu guys Itu kayak orang videografi Gak ada Stock photo lagi Atau stock film lagi guys Habisan ide akhir guys Oh banding dulu Oke Sambil ngopi guys ya Nice Levelnya gusuk banget deh Mark emang Oh di banding Banding tuh di naikin gitu ya Setengah sedikit-dikit gitu loh guys Beberapa semi tone Atau kok bisa Satu tone bisa Asik Partnya jadi asik banget sih Oke lanjut guys Apa yang terjadi lagi Oh dua-duanya di naikin ya He sama chef Emang sexy sih Bagian si Marks itu yang paling depan sih guys Oh Oke Dia ngisi-ngisi vokal-vokal yang ad lipsnya juga guys Ternyata guys ya Habis ini bagian Jisung kalau nggak salah kan Oh ini yang part yang first dua Kalau nggak salah Gue seinget gue Yang pertama si Jeno guys Yang kedua baru si Mark Kalau nggak salah Berarti dia udah di skip ke Lebih lama Lagi ke belakang Oh ngetik pake reverb Mark skutnya basah ternyata ya Gak bisa lah nggak enak pake falset Oke berarti bener guys ya Hampir semua member ngetik ya Sesuai waktu gue analisa di Waktu gue react hot sauce ini guys ya Ternyata emang semua member ngetik Gue pikir tuh bakalan di Cuma di duplicate Ternyata emang di take asli Dengan suara yang unis Cuma blendnya Nah gue pengen tau nih Kedepannya lagi Oh nice Dia ambil dua ya Waduh ngedit nangis tuh Yang ngedit nangis aja Memang sih guys Ada plug-in juga bawaan Kalau gue agama gue lebih ke cue bass guys Jadi cue bass itu ada yang namanya Auto alignment jadi vokalnya jadi tight banget Dia punya frase dia punya kalimat kata Itu jadi tight banget secara Apa tempo Jadi semuanya tight Abisnya langsung berhenti bareng Awalnya juga attacknya masih dapet bareng juga guys Oh udah selesai Mark Oke Mark Thank you Mark Nice Ia susah ya tinggi Mereka pada kesulitan guys Okay oh udah udah excited guys teknik vokalnya musiknya itu keren semua sih 40 menit nge-take vokalnya tadi ya oke jamin guys ya oke di bagian sini ya pas bagiannya si chon lo ya tadi ya dia ngambil-ngambil ini ya guys asik iya ngambil deket guys ya headroom mic yang oke banget ini soalnya gue denger guys microphone itu kan punya apa dynamic range yang lumayan ada yang tergantung microphone guys ya tapi yang pasti preamp harus di boost buat dapat karakter beberapa microphone guys nah jadi nih ibaratnya itu memang ada yang namanya pad di pad itu guys jadi diturunin dia punya level capture itu jadi ada yang 20db 5db 10db nah nih ini gue jujur gue penasaran nih mic telepon kan ada option kayak gitu gak sih dia ada option pad soalnya di preamp ada option juga yang namanya pad juga guys kalau kalian pusing dengan bahasa gue kalian bisa googling itu pad apa pad guys tulisannya guys itu ada 20db dia buat ngurangin biar kita bisa nge boost lagi preamp suaranya lebih berkarakter lagi jadi masuk ke Transformers dia punya preamp lebih berkarakter lagi suaranya guys ini jujur gue penasaran juga disini oh double ya dia oke ngambil efek chorus disini guys oke disini solo lagi oke 4 vokal tuh ya untuk galmatis udah kambil berapa tuh eh bentar bentar kita bisa nyontek dikit guys 1 2 3 4 4 5 oke gua asumsi ke tadi mark ambil conlo ambil sekarang jamin baru ngambil satu track berarti masing-masing orang member ngambil dua track guys ya oh nice oke pantesan tebel asumsi gua aja guys ya sorry kalau gua salah oke monitor speaker ini itu keren sih gua punya lapal itu keren seksi lu juga sama gua juga seksi dengan disini lagi disini lagi disini lagi oh nice dia ambil efek ada 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 frekuensi low di ini nice guys dan dibuat karakter ada jadi ada sedikit kayak tremolo alami guys ya karena gitu ibaratnya nih oh nice nice oke ide menarik nih guys nice oke oke bumbunya dimasukin disini semua guys ya gua dapet bumbu gratis guys dari angkat wow thank you nct oke siapa nih yeah Libu CONCUB tresnya LB B GUISSION norsetan ródur sudah jenrynya di tengah-tengah guys ya iya soalnya chordnya guys ini chord progressionnya dia gak mayor banget tapi gak minor banget jadi kan kalau misalkan chord-chord yang sedikit latin tuh biasanya dia ambil chord 3 biasanya Frigian guys ya itu jadi 1 flat 3 ya kan baru ke kalian bisa cek lah guys ya Frigian tuh apa guys jadi lagunya lebih latino-latino gitu guys saya sangat terima kasih hot sauce eh gue gak tau deh Frigian apa pake apa dia punya skill ini ya guys ya terima kasih oke Hei-chan nah ini part disini nih iya ini suara ini paling gila sih karakternya parah oh nice oke basicnya udah gini ya oh dipecah ya Yunis ya apa diharmoni apa ini dobel gak sih disitu ya gue lupa deh eh Paulus Hei-chan wow wow pas kena sih disini oh nice Hei-chan suaranya tuh lada-lada pakai bocah guys sebenarnya itu bikin karakter sih oh nice nice oh dia pengennya lurus sih guys oh iya loh dia berada berendah oh dia berada ya oh nice oh nice gue suka banget part ini oh ngambil dua tinggi ya Yunis kayaknya Hei Chan salah satunya nggak yang kesulitan ngambil hat-hatsin beda itu soalnya itu lumayan kelihatan nih gue nggak tahu deh itu Hei Chan apa bukan kita denger guys kita denger guys itu Hei Chan nggak bukan tersangka ya oh nice banget kita ambil harmoni disitu balance bagus iya bener dia ini orangnya walaupun rame-rame tetep dia nyanyi sendiri tetep keluar di blend di tengah-tengah gini guys oh iya bener oh iya bener Hei Chan iya bener Hei Chan Hei Chan gila nggak bisa nge-prank lu kalo nge-phone beneran kan aku ada titik iya beneran apa kisah oke apa kisah apa kisah kan ini ini tempat tempat ini tempat ok seru emang rekaman guys seru gila Oke Ini apa Tuh kan Ape lupa kan Jisung Oke Ah nih Ini guys Suara dia Ini juga seru guys Dia kayak ketahan guys Itu jadi membuat Itu jadi karakter Sorry bahasa gue Kalo aneh guys Gue gak tau Istilah karakter vokal Tapi yang pasti Ini suara gue Dia kayak ada sedikit Kayak kekompres guys Tuh kayak Gitu loh Tuh karakternya kuat banget Dia ngambil part setelah Mark Kalo gak salah kan Oh nice Karakter kuat juga loh ini Sudah gede ya Gue udah liat lagu yang mana gitu Ini masih bocaman Kaget sendiri Oke nice Nice Oh tapi ini vokal director Gue juga suka sih guys Gue denger hot sauce ini guys Dia di masing-masing kalimat Itu ada penekanan-penekanan Yang gue suka banget guys Ini kayak misalkan Salah suruh ini Asik sih Oh nice Halus lagi disini Wow Pitsnya bagus sih Pitsnya bagus sih Nice Oke nice Oh jadi Para member juga punya Ini sendiri Mereka kalo misalkan kurang Gak harus dari vokal directornya Bilang oke Tapi mereka juga punya Kesempatan untuk bilang Gue mau perbaikin yang Ini gue suka sih guys Jadi tektokannya enak Gak egois guys Vokal director guys I think that's better Yes Oke One before me Oke Oh dia Dia sama senior-seniornya Dia ini ya guys Latihan-latihan terus Kebet sih Si Ji Sung ini Oh latihan practice dancingnya Bye bye Eh Ten bukan sih Eh bukan Gue pikir ten guys Aduh ini gue lupa guys Nami siapa guys Ya ampun Kok bisa lupa sih gue Kalau gue udah mulai hafal Renjun Iya Renjun Ah ini Renjun Gue suka pas dia dance Di yang Paling yang Ini yang kedua Itu gue suka Itu gue suka banget Oh nice Nice May I try the tip of your tongue again Oke Duh Kena mic itu emang enak sih Enak banget Pasti ini guys Semburnya udah bagus guys Jadi mixingnya terlalu banyak Oke Dia ngambil dua ya Low-nya juga ambil di bagian sini Jadi lo main tebal sih Tadi gue juga denger Yang ngambil begini juga Si siapa Bukan Ji Sung Siapa guys Con Loi Kalau gak salah Oke iya Dengan begitu ya Nice Soalnya penting guys Ini memang nih efeknya Mungkin gak terlalu berasa guys Kadang-kadang sama sebagian orang guys Tapi dengan nambahin-nambahin Kayak semacam dynamic Di sini guys Kayak Ya vokal ditambahin low-nya Atau gak atas Ya unis Itu sebenarnya fungsinya untuk Penebalan-penebalan ini guys Frekuensi Di part tertentu guys Jadi Kenapa orang kok mikir Coba nih Bayangin di part ini guys Cuma hanya suatu suara Mungkin frekuensi gak padat Mungkin paling si produser Akan nambahin instrumen lain Yang untuk nyamain frekuensi itu guys Yang menggantikan vokal ini Optionnya hanya dua Hanya begitu guys Gitu guys Tapi gue suka mengatur suara kita Dari ngetang Dari ngetang Keren ya Produsenya Tapi ini NCT Dream guys NCT Dream ini guys Ini punya karakter yang lumayan kuat loh guys Rap line-nya sama dia punya ini Para vokalisnya guys Ini kayak Renjun Apa Chaun Lo Terus si Apa ya Ya Hei Chan udahlah ya Hei Chan Itu karakter kuat-kuat Kayak Ji Sung tadi Yang suara gue bilangnya Kayak kompres tuh gila Menurut gue Di karakter kuat-kuat banget Pake apa nih Kompresornya apa Wow API guys Kompresornya API Wah Ini masa depan gue Gue harus punya pake ini guys Karena dia punya tone quality Yang bagus banget Dia punya kompresor ini guys Ini gue gak terlalu Tahu ini guys Ini mereknya apa Tapi ini kayaknya kebutuhannya Buat Apa ya reverb kali ya guys Gue gak tau juga guys Oke Pake API Kompresor Nice Oh iya Sempet gue baru inget guys Sempet ada yang tanya Kompresor Kenapa ada macam-macam merek Itu fungsinya Kayak kalian makan warteg Sebenernya guys Maksudnya Itu Kompresor punya karakter-karakter Dari Transformers Di dalamnya Transformersnya Itu beda-beda karakter Jadi Beda-beda merek Biasanya ada beberapa Yang diunggulkan Dia punya Distorsi Pre-ampnya Atau gak apanya Itu banyak yang diinin Jadi Kita Sebagai song jenner Punya kebebasan Memilih produk Yang kita pilih Yang karakter kita suka Gitu intinya guys Presong-poh Saya perlu menghabiskan The title song Hari ini Teman-teman Demo Demo Memilih Memilih Iya sih Lagu memang seru Guys Yang ini Tidak 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 nah ini nih guys galamatis wah sama rap part keduanya kan part satu part kedua si jeno ini gue suka banget kita liat guys come on bapak jeno the best dia nih lumayan bersinar di lagu hot sauce nih guys gue suka banget kita ulang guys kita ulang guys singkat wah keren lagi wah kenapa? kok kurang kuas? udah seru lah coba jadi bagus gini oke lebih wispol ya ini dia asiknya ah perutnya keram tapi emang ada kayak gitu guys gue sempet ketemu vokalis yang kayak gitu gue gatau deh dia lumayan langka sih tapi jarang-jarang ya dia juga kena asik asik keren guys warnanya beda yang memarknya kayak gitu walaupun sama-sama bagus guys dia ngambil juga sih hot sauce karakternya... ih asli karakternya gue suka banget ya guys karakter vokalnya oke dia ngambil bawangnya oke dia ngambil bawangnya dari penasaran gue pengen denger lagi hot sauce abis ini guys ya soalnya itu kan pertama udah di take ya guys jadi mau gak mau di ngikutin cara laval yang nge-take pertama juga harus mau gak mau guys kalau gak belang soalnya ini fase record itu paling penting guys menurut gue guys dibanding mixing gak penting juga sih mixing mastering itu editing penting juga tapi selalu sumber nomor satu guys di dunia sound engineer guys kalau sumber udah bobrok jelek guys semuanya mau dimixing kayak... ya itulah guys gue udah pernah sering ngomong guys nice wuh eklipsnya nice ya weh dia udah ngambil gansi yang lebih middle ya sama low ya tuh keren banget sih emang jadinya guys semua member berarti ngambil ya keren keren sih itu asli part itu gue suka banget guys gokil keren guys ini berarti gue ambil kesimpulan editornya sexy guys maksudnya dia punya sound engineer ngerit vokalnya untuk ngetightin dia punya apa alignment itu gue suka banget guys maksudnya jadi efek chorusnya gak terlalu berasa tapi dia punya attack dia pas nyanyi hot sauce itu gila sih menurut gue asik banget wah mantep mantep jeno nice banget ini sangat menarik sangat menarik ini sangat menarik ini yang menarik ya gak 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 keren sih setelah jadi kita enggak mudah ini enggak itu terlihat terlihat